Banjir yang merendam tanaman padi di desa Enta, Kecamatan Ambal, memaksa petani melakukan panen dini. Petani melakukannya karena khawatir padinya busuk, bahkan akibat banjir yang sulit-surut, membuat banyak petani yang sama sekali tidak bisa panen. Panen dari hasil tanamannya adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap petani. Tetapi, belum masanya panen padi yang ditanam sudah terendam air. Untuk mengurangi kerugian, petani terpaksa memanen padinya lebih dini. Hal ini dialami oleh beberapa petani di desa Enta, Kecamatan Ambal. Salah satunya dialami oleh Dariman, lahan persawahan yang ditanami padi miliknya terendam air, sehingga mengakibatkan bulir padi tumbuh akar. Hal ini mengakibatkan beras yang dihasilkan kurang berkualitas. Namun, Dariman masih bersyukur tanaman padi miliknya masih bisa dipanen, karena tidak sedikit para petani lainnya gagal panen karena terendam banjir. Jika sesuai umur padi matang, harusnya menunggu 20 hari lagi untuk panen. Tetapi, Dariman harus memanennya lebih dini, karena takut padinya pusuk jika menunggu lebih lama lagi. Untuk luasan sawah 70 ubin miliknya, jika kondisi normal bisa menghasilkan kurang lebih 6 kuintal, tetapi dengan kondisi terendam diperkirakan hanya 2 kuintal padi. Untuk mengambil padi ke darat, Dariman menggunakan plastik tebal yang dibuat menyerupai rakit. Terima kasih telah menyerupai rakit. Petani lain juga melakukan hal yang sama, namun tidak dipanen, hanya dipilih yang sudah tua saja dengan cara dipotong dengan sabit. Dari Desa Enta, Kecamatan Ambal, Tim Liputan Rati TV memberitakan.